Leda Cepen, Kak Alberta Injilia memiliki kisah menarik sebelum akhirnya menjadi penerbang di Angkatan Darat. Wanita cantik asal Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat ini memang suka hal menantang. Di mata keluarga sosok kecil Alberta begitu manja dan nakal. Namun di sisi lain begitu keras kepala dan nekat. Leda Cepen, Kak Alberta Injilia atau akrab di Sapa Anong ini telah membanggakan keluarganya. Bagaimana tidak, dia telah berhasil masuk ke Akademi Militer. Padahal sewaktu kecil, Anong dikenal sebagai anak yang manja dan keras kepala. Pada umumnya seperti anak-anak biasalah nakal, lugu dan karena lama menjadi anak bungsu jadi agak manja, keras juga terus lelet, kata Sofianita, Ibu Leda Cepen, Kak Alberta Injilia. Perwira penerbang dua flight heli serang skadron 12 serbu Waituba. Jadi karakter dia yang paling melekat di mata saya itu dia anaknya manja. Manja, lalu keras juga orangnya, keras kepala. Jadi waktu kecil itu kalau dia mau sesuatu, dia harus dapat apa yang dia mau. Itu yang saya ingat jelas. Tapi, dibalik itu semua sikap kerasnya dia anak yang menyenangkan. Jadi kalau sama kita, kita ajak cerita apa dia anaknya asyik, ungkap Albertina kakak Alberta. Anak ini ya boleh dikatakan memiliki jiwa kepemimpinan. Kemudian memiliki motivasi yang cukup tinggi untuk dirinya, kata Arkadius Ardi, ayah Alberta. Karena orangnya ngotot dan nekat, jadi kami selaku orang tua hanya bisa mendukung. Tidak bisa menolak keinginannya. Itu keputusannya, kami hanya bisa mendukung, tambah sang ibu. Terima kasih telah menonton!